Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng gue Ageng di JMSCO Ya, nonton penyanyi idola atau musisi idola saat manggung secara live itu emang asik banget Tapi apa jadinya kalau penyanyi lu itu ketika manggung malah lip-sync? Kan gak asik ya? Nah, pada episode kali ini gue akan menampilkan video penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi yang ketahuan lip-sync saat manggung Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Yang pertama ada Ashley Simpson Ya, gue kutip dari methodshop.com Si Ashley Simpson ini ketahuan lip-sync saat dia tampil live di acara Saturday Night Live Pada tanggal 23 Oktober tahun 2004 Kita cek dulu videonya ya Openingnya sih ngedance-nya asik ya Ini orang pelalap lolo pas denger suara dia Lah, suara gue duluan Gue belum nyanyi Dia terlihat bingung sekali Sampai ngedance-ngedance gak jelas Betanya terus cabut Di kemanen? Oke Jadi langsung di-cut nih sama pihak Saturday Night Live ya Pas ketahuan Wah, ketahuan lip-sync terus gak Gak asik lah ekspresinya gitu ya Terus langsung di-cut Masih gue kutip dari methodshop.com Jadi penampilan di video tadi adalah penampilan keduanya Ashley Simpson di acara Saturday Night Live Nah, di penampilan kedua ini harusnya dia bawain lagu yang judulnya Autobiography Tapi yang malah keplay sama drumernya adalah lagu dia yang pertama dinyanyiin di penampilan pertama Yang judulnya Peace Of Me Itu murni pure kesalahan drumernya ya Tapi lu bisa liat nih ekspresi si Ashley Simpson yang kayak What the heck dude? Kayak salting langsung cabut gitu Tapi bandnya cool aja men Nah, menurut kalian gimana nih reaksinya si Ashley Simpson pas ketahuan lip-sync dia malah cabut? Apakah itu reaksi yang oke masih bisa ditoleransi? Atau gimana? Please comment di bawah Oke, sekarang kita langsung masuk ke yang kedua Ada Katy Perry Gua kutip dari celebritytreat.com Si Katy Perry ini ketahuan lip-sync saat dia melakukan konser tournya yang berjudul California Dreams di Munich, Jerman Kita play videonya Ya ini dia kameranya dari kamera amatir nih Kayaknya dari hape si penonton ya Tidak Udah G***** Ulang 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 Tolil deh Aduh bete Ya cian cian kegep lip sync ya Setelah ketauan lip sync Fans-fansnya Katy Perry ini kayak tetep asik aja Gak masalah Malah mereka menganggapnya kayaknya itu cute banget gitu ya Dan si Katy Perry tuh bilang Aduh Sungguh memalukan Akhirnya gue ketauan gak bisa main flute Men makanya kalo lu gak bisa main alat musik Udah gak usah sok-sokan Gak usah sotil Gak usah sotoy ya Kita masuk ke yang ketiga Ada Squeeze the Please Kita play videonya Sebenernya dari cara si drummer mainnya udah ketauan banget ya di lip syncnya Kayak lembek amat Kita lagi tuh Udah dari awal jalannya udah kayak model ya kan Ketika dia jatoh Suara vokalnya masih tetep kedengeran men Gak masuk akal Terus dia nongol gitu aja Kayak Pokemon Kocomatanya ilang udah disitu Ya kejadian super-duper memalukan tersebut terjadi di tahun 2008 Di salah satu siaran langsung TV Iya gue sih tensin ya kalo jadi vokalisnya ya Awalnya gayanya udah oke Set Jalan kayak model Kecipluk Jatoh Mampus anjay Kita masuk ke yang keempat Yang keempat ada Jon Bon Jovi Jadi ketika mereka sedang manggung di siaran langsung Di salah satu stasiun televisi Spanyol Si Jon Bon Jovi ini ketauan lip sync parah Kita cek videonya Hmm Ada apa kira Asli disini Jon Si Jon Bon Jovi masih ganteng banget cuy Ya gitu tensinnya Jelek banget dah lu Untung ganteng komboknya Kita liat Kayaknya si Jon Bon Jovi ini abis Masih halu dia cuy Lupa partnya kalo dia udah nyanyi Untung ganteng asli Ya gimana menurut kalian responnya si Jon Bon Jovi ini ketika dia Wah anjrit gue lupa cuy Harusnya gue udah mulai nyanyi nih Terus dia malah Nah gitu ya Untung ganteng sih asli Kalo menurut ini orang ganteng banget Gimana menurut kalian Komen di bawah Next Penyanyi terakhir yang ketauan lip sync Saat sedang siaran langsung di TV adalah Fifth Harmony Let's check the video Eh 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 Buka baju men Ngapain Iya Ketauan lip sync dong bu Kalo gitu bu Kita ulang ya Wuh Ya mantan girl bandnya Camilla KBO ini Ketauan lip sync Saat mereka sedang manggung Di salah satu acara TV Yang siaran langsung di Amerika Tapi kayak penontonnya sedikit ya Dia buktinya cuek aja tuh Sebenernya awalnya udah seksi men Udah menampilkan Tapi ketauan lip sync Itu tadi video-video penyanyi Yang ketauan lip sync di atas panggung Sebenernya ada beberapa alasan Kenapa musisi Memilih melakukan lip sync di atas panggung Gue kutip dari musik.kapanlagi.com Alasan tersebut yang pertama adalah Satu Lip sync dirasa lebih praktis Dibandingkan nyanyi langsung Yang kedua adalah Masalah durasi Terlebih kalo siaran langsung di TV ya Durasi ini ketat banget men Jadi kalo udah overtime sedikit Alasan yang ketiga adalah Meminimalisir resiko dan budget Disini resiko-resiko yang akan datang Ketika penyanyi tampil live Adalah satu masalah teknis Jadi mungkin kadang ketika nyanyi Mic suka mati Atau audio suka nge-nyala Kemudian untuk masalah budget Disini dari manajemennya Biasanya Manajemen ngasih budget lebih murah Kalo mereka Disewa Untuk nyanyi lip sync Kemudian Alasan keempat adalah Alasan kesehatan Udah jelas ya Alasan kesehatan disini penyanyi mungkin Ketika waktunya manggung Kondisi fisiknya Kurang fit Alasan yang terakhir adalah Kurang pede Nah alasan ini kayaknya Cocok banget untuk kangen band ya Waktu itu tuh kangen band Kalo nyanyi selalu lip sync men Terus ketika disuruh tampil live gitu ya Mainnya berantakan banget Itu dia pembahasan gua kali ini Menurut kalian Siapa lagi penyanyi yang pernah ketauan lip sync saat manggung Please komen di bawah And anyway Jangan lupa untuk subscribe Dan juga follow kita di instagram At jalur underscore musik Dan kalo kalian ingin membaca artikel-artikel Tentang musik Atau tentang info-info event musik Di Indonesia Kalian bisa kunjungi website kami Di www.jalurmusik.id So see you on the next episode Ciao